Intro Salam jumpa lagi sobat di Gunung Semeru sebelum erupsi tanggal 4 Desember 2021 Inilah kondisinya Suasana masih aman-nyaman dengan birunya Gunung Semeru dan asap mengepul di puncak Gunung Semeru adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tenggal Semeru Yang merupakan Taman Nasional di Jawa Timur Indonesia Tepatnya berada di Kepupaten Pasuruan, Kepupaten Malang, Kepupaten Lumajang, dan Kepupaten Proboring Nama Gunung Semeru sangatlah lengkat di hati para pendaki Baik nasional maupun internasional Bahkan aktivitas para pendaki juga sudah pernah dipilmkan dalam film yang berjudul 5 cm Film ini sangat viral di bioskop-bioskop Indonesia Para pendaki akan menuju puncak yang disebut dengan Maha Meru Yang ketinggiannya 3.676 meter di atas permukaan laut Selain itu ada suatu tempat yang ada di hati para pendaki Suatu tempat yang indah digunakan sebagai base camp para pendaki Yaitu Danau Ranu Kumbolo Inilah Danau Ranu Kumbolo yang sangat istimewa Seperti halnya Gunung Semeru, Danau Ranu Kumbolo juga adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru Letak dari Danau Ranu Kumbolo berada di utara dari Gunung Semeru Tepatnya di Kepupaten Malang dan Kepupaten Lumajang, Jawa Timur Danau Ranu Kumbolo ini merupakan Danau Air Tower yang memiliki ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut Di pinggir danau inilah dijadikan sebagai base camp dari para pendaki Danau Ranu Kumbolo merupakan bagian dari rute ranu-panu menuduh puncak Mereka dapat beristirahat dan mendirikan tenda Sambil menikmati keindahan Danau Ranu Kumbolo yang luar biasa Inilah para pendaki mendapatkan sumber air bersih yang sangat merimpah Mereka memasak air minum, makanan, dan bahkan juga mandi di sini Mereka bercengkrama dan saling berbagi cerita dengan para pendaki lain Atau menggunakan waktunya untuk beristirahat atau tidur di dalam tenda yang telah mereka dirikan Bagi seorang videografer atau fotografer inilah momen yang paling penting Untuk mengabadikan Danau Ranu Kumbolo yang sangat istimewa Rasalah para pendaki sering terkalahkan untuk mendapatkan momen di sini Apakah ada para pendaki yang mendapatkan cintanya di sini? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar ya Ada hal menarik juga di Danau ini Yaitu adanya situs sejarah berupa Prasasti Ranu Kumbolo Yaitu berupa batu Andesit Yang menjadi prasasti Bertuliskan sebuah kalimat berbahasa Jawa kuno Bertarik 1447 Masehi Selain itu, ada juga mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitarnya Yaitu adanya sosok Dewi Cantik berkawaya kuning Yang dipercaya sebagai penjaga Danau ini Setelah erupsi Gunung Sumeru pada 4 Desember 2021 yang lalu Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti halnya saya juga Apa yang terjadi dengan Danau Ranu Kumbolo saat ini? Moga saja Danau Ranu Kumbolo tetap baik-baik saja Dan tetap memancarkan keindahannya yang luar biasa seperti sebelumnya Oke sobat sampai di sini dulu Terima kasih atas perhatian sobat Terima kasih juga untuk sobat yang sudah subscribe channel ini Terima kasih yang sebesar-besarnya Karena hal itu merupakan motivasi bagi kami untuk membuat konten yang lebih baik Dadah